Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube manding ya teman-teman hari ini kita masak simple lagi aku masih punya cumi ini enak banget rasanya juga pedesnya pas ada manisnya sedikit pokoknya ini mantul banget rekomendasi ya buat kalian buat di rumah ini enak buat cemilan ataupun buat lauk makan nasi putih seperti ini nah bagi teman-teman yang penasaran kira-kira seperti apa cara membuatnya yuk ikutin videonya sampai habis ya semoga kalian suka dan semoga video ini juga bisa bermanfaat pertama-tama kita siapkan dulu bahan utamanya ya teman-teman disini ada 250 gram cumi ini sudah aku bersihkan dan sudah aku potong-potong serta kerat-kerat seperti ini ini sebenarnya bebas ya teman-teman kalian bisa potong-potong lebar kayak gini ataupun potong bulat juga boleh terserah kalian aja ya sesuai selera kemudian kita siapkan bumbunya disini aku mau luk-luk aja ya teman-teman ini aku tambahkan 3 siung bawang merah aku potong kecil dulu supaya gampang nanti pas menghaluskannya kemudian aku juga tambahkan 3 siung bawang putih selanjutnya aku juga tambahkan 1 ruas kencur dan jahe 3 butir kemiri dan juga cabai rawit untuk cabai rawitnya ini aku pakai 5 buah teman-teman tapi jika teman-teman pengen lebih pedas lagi kalian bisa tambahkan ya jumlahnya nah ini kita ulek sampai semua bumbunya halus nah ini aku mau tambahkan 2 buah cabai rawit lagi teman-teman biar rasanya lebih mantul ya pedasnya ini aku lanjut ulek lagi sampai semua bumbunya ini halus nah ini dia bumbunya sudah halus ya teman-teman selanjutnya aku juga mau tambahkan dengan sejempol lengkuas ini lengkuasnya sudah aku cuci bersih kemudian ini aku mau geprek saja seperti ini nah ini bumbunya sudah siap selanjutnya kita nyalakan kompornya terlebih dahulu kita panaskan wajan kita beri ya minyak secukupnya saja nah setelah minyaknya panas kita masukkan bubunya yang sudah halus tadi ya teman-teman yang sudah kita ulek kita tumis-tumis sampai baunya harum dan bumbunya mateng selanjutnya ini aku mau tambahkan juga dengan 3 lembar daun salam dan juga 2 lembar daun jeruk kita tumis-tumis lagi ya sampai bumbunya benar-benar mateng benar-benar tanah ini aromanya sudah enak banget teman-teman bumbunya juga sudah mateng ya sudah tanah selanjutnya kita masukkan air secukupnya disini kurang lebih aku tambahkan 150 ml air kita aduk rata seperti ini setelah itu kita masukkan cumi yang sudah kita siapkan tadi kita aduk-aduk sampai cuminya berubah warna dan kaku ya nah ini cuminya sudah berubah warna ya teman-teman sudah kaku aku tambah air sedikit kemudian ini kita tambahkan bumbu aku tambahkan kurang lebih 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh penyedap rasa kalian bisa skip ya jika kalian gak suka aku juga tambahkan dengan lada bubuk atau merica bubuk 1.4 sendok teh dan juga kaldu bubuk 1.4 sendok teh ini disesuaikan dengan selera kalian ya bisa dikira-kira jumlahnya kemudian aku juga tambahkan dengan saus tiram ini kurang lebih 1 sendok teh dan juga kecap manis 1 sendok teh ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata nah jika sudah tercampur rata ini kita masak ya sampai kuahnya menyusut dan bungunya meresap ke dalam cuminya sambil nunggu kuah cuminya menyusut ini aku mau potong 1 buah tomat ini aku potong kecil-kecil saja seperti ini ya teman-teman nah ini sudah selesai kita langsung masukkan aja kemudian kita aduk lagi sebentar ya teman-teman sampai semuanya tercampur rata nah setelah itu kita lanjut masak lagi sampai kuahnya benar-benar menyusut dan meresap ke dalam cuminya nah ini dia kuahnya sudah menyusut ya teman-teman bisa dilihat dan ini juga bumunya sudah meresap ke dalam cuminya aromanya juga sudah keluar ini enak banget selanjutnya ini mau aku icip-icip atau tes rasanya ini aku icip dulu ya bismillahirrohmanirrohim hmmm masya Allah enak banget teman-teman ini pedasnya mantul banget pedasnya lampol ada sedikit rasa manis gurihnya juga dapat pokoknya ini enak banget ya ini recommended banget buat kalian coba di rumah nah ini dia cuminya sudah mateng sudah bisa untuk kita matikan api kompornya dan siap untuk disajikan taraaa ini dia cumin pedas mantulnya sudah jadi teman-teman ini enak banget pedasnya lampol dan ini itu rekomendasi banget ya buat kalian coba di rumah kalian bisa sajikan bersama nasi putih anget seperti ini ataupun bagi kalian yang ingin dijadikan sebagai ide usaha juga boleh banget ya teman-teman karena ini enak banget ya pedasnya cocok banget apalagi generasi milenial seperti sekarang ini kan suka banget sama yang pedas-pedas nah jadi ini aku rekomendasikan buat teman-teman semuanya oke sekian dulu video dari aku kali ini ya teman-teman semoga kalian suka dan semoga video ini juga bisa bermanfaat jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe klik tombol loncengnya juga ya agar kalian juga bisa berlangganan gratis video-video terbaru dari aku dan jangan lupa juga untuk like dan share video aku ini ke seluruh media sosial kalian semua agar kalian juga bisa berbagi manfaat dari video aku ini oke sekian dulu video dari aku ya teman-teman terima kasih sudah menonton sampai selesai jangan lupa untuk tetap bersemangat tetap berpikiran positif dan sampai jumpa di video membanding selanjutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati